Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pelatih fisik Persipura, Irwan Syah pun menuturkan problemnya. Dalam waktu hanya 3 pekan, Irwan harus mengolah beragam kondisi tubuh para pemain yang cukup lama beristirahat tanpa program yang jelas. Memang penting kepastian kompetisi sehingga secara pribadi pemain juga menargetkan diri, mengkondisikan diri, mendorong diri untuk bisa bermain di level yang tinggi. Kalau tidak ada kejelasan, maka tim pelatih juga akan susah-susah mengangkat performa pemain karena memang sifatnya insidental semua. Kita harus siapkan tim, kan tentu itu akan sangat-sangat merepotkan dan tidak mungkin bisa dioptimalkan kemampuan pemain. Yang ada hanyalah sifatnya maintenance, adaptasi saja. Kelatihan fisik dan sikis mengancam pemain dan pelatih. Tapi ada hantu lain yang lebih menakutkan bahwa pementasan Torabika Soccer Championship 2016 tidak menyelesaikan masalah sepak bola di tanah air. Bersaing tanpa jaminan berpartisipasi di kejuaraan regional, seperti Liga Champions dan Piala AFC, akan terasa hambar bagi juara TSCA. Tak ada kepastian naik kelas pun menyakitkan peserta divisi B. Ya apapun itu tentu kita harus mensyukurinya. Aku sebagai pelatih harus mensyukurinya karena ini ada satu pekerjaan lagi, ada tantangan lagi, aktif lagi, buat bisa punya aksi lagi, punya panggung lagi untuk mencari makan di sepak bola, pasti punya pekerjaan lagi gitu intinya. Semua patut bersyukur Torabika Soccer Championship memberi kegiatan bagi pelaku lapangan hijau. Tapi kalau tak ada kerelaan untuk memperbaiki keadaan, entah kapan sepak bola Indonesia benar-benar sembuh.